Hai, kali ini saya ingin membahas tentang mesin jahit Jaguar HD 3000 Mesin jahit Jaguar ini buatan Jepang Kalau di Indonesia, mesin jahit terkenalnya seperti Brattle, Single, Chucky, Butterfly, dan lain-lain Tapi konon, untuk Jaguar ini terkenal banget di Jepang sana Mesin jahit Jaguar ini adalah mesin jahit portable Dan kenapa saya memilihnya? Karena desainnya yang cantik dan juga suaranya yang halus Yuk kita pura-pura unboxing Karena sebenarnya mesin jahit ini sudah saya beli tahun lalu Kita unboxing ya Suara unboxing sengaja saya matikan Karena berisik dan banyak suara-suara lain yang mengganggu Ini plastik cover untuk menutup mesin jahit Ini adalah buku instruction manual Yang terdiri dari tiga bahasa Bahasa Rusia, Bahasa Jerman, dan Bahasa Inggris Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit isi dari buku manual ini Selanjutnya Ini adalah charger atau pedal Ringan sekali Nah, ini dia mesinnya Cantik sekali kan Ini adalah untuk jahitan mundur Nah, ini pilihan untuk tipe jahitan Disebutkan ada 22 plus 1 lubang kancing Ini adalah power on-off dan ini untuk menyambungkan ke listrik Ini chargernya Atau colokan Kita on-kan Ini posisi mati Dan posisi on Lampunya menyala Nah, kotak ini bisa diambil Kita ambil Dan bisa kita ganti sama meja extension Nih, kayak gini meja bentuknya Fungsi dari meja ini Ya, biar kita jahitnya lebih enak Karena alasnya jadi rata gitu Dan ini dijual terpisah ya Masangnya tinggal masukin pada lubang itu Pas Pas Oke Nah, ini meja extensionnya udah terpasang Dan mesin jetnya udah nyala Cakep kan? Nah, ini untuk Maju, mundur Nah, naik, turun kan Jarum Nah, naik, turun kan Ini dalemnya buku manual Tentang Nama-nama dan lokasi Yang disebutkan Sebenernya dari buku manual tuh Kita udah bisa belajar Tapi disini saya mau mencoba sedikit-sedikit Menjelaskan Di dalam kotak kecil tadi Yang di depan Itu Kalau bawaannya Itu ada macam-macam Ini buat Lubang kancing Ini minyak Ini tuh cabi sama kuas Buat bersihin Terus ini tang Nah, ini ada bonusnya Bonusnya ini Itu zipper Atau sepatu zipper Minyak Ini untuk Hidden Atau blend Stitch Atau jahitan tersembunyi Ini untuk Klim Dan ini Tadi Obeng Ini ada jarum Bonus Ini tuh Cabi Buat lubang kancing Sama kuasnya Ini itu Buat tempat benang Kalau di atas ya Di atas Pisang-pasang Ini untuk buka Baut pancing Eh, baut Baut jarum Bukanya kayak gitu Diputer Sama buat ngencengin Ini tempat bobin Cara memasukkan bobin Itu udah ada Dan sama membuat Bobinnya itu Kita coba ya Nah, ini Benang saya pasang Saya Pasang juga Buat Penahan benangnya Biar benangnya Nggak jatuh ya Bisa bolak-balik Suka-suka saja ya Terus ini Urutan Cara kita Bikin Bobin Bobin Atau Spool Udah ada Petunjuknya Urutannya Satu Dua Tiga Nah, itu Diputer Puter kayak gini Set Ikutin aja Terus Sampai disini Kita harus Push Ke sono ya Biar Bisa Bulu Nah, itu tadi suara Kita bikin Bobin Dan itu Suaranya halus sekali ya Terus Oh ya Untuk bikin bobin ini Nanti kalau udah penuh Otomatis Dia berhenti Jadi nggak akan Kebanyakan Nggak gulung Nah, kita potong ya Terus selanjutnya ini Pasang bobin Ke tempat Bobin Untuk menjahit Step-stepnya juga jelas Nah, ini Tempatnya Bobin Tuh ada Petunjuknya Di samping Ini kita tekan Push buttonnya Ini akan Nah, lepas dia Terus kita taruh Bobinnya Di dalam Hmm, bolak-balik Nggak masalah Yang penting Arah benangnya Bener Ya, seperti gambar Di sini Petunjuk di sampingnya Nah, kita masukkan Selipin ke sini Seret Nah, sudah Harus ngecantol ya Kita tutup lagi Biar bobinnya Tidak keluar Selanjutnya Adalah pasang Benang Ke jarum Ini petunjuknya Cukup Cukup lengkap Dan ada Petunjuk juga di mesin Jadi tinggal ikutin ya Satu Masuk selipin dulu Di pengait ini Satu Seret Masuk Terus Dua Turun Cantolin di bawah itu Cantol Naik Cantol Naik Terus Putar pengaitnya Ke atas Nah, ini ada pengaitnya Ini dari putaran samping ya Putar Empat Ke bawah lagi Ikutin Terus cantolin ke pengait bawah Bawah Nah, susah juga nih Pakai tangan satu Sambil ngerekam Kita taruh Kameranya Kaitkan Terus Masukkan Ke jarum Benangnya Harus Rapi ya Biar gampang Masuknya Atau pakai Bantuan Mata nenek Kalau gak kelihatan Ini sebenarnya Bisa dicantolin Ke pengait samping itu Dan nanti Bisa jalan Tapi saya kurang suka Nih Lebih dekat nih Cara masukin benang Ke jarum Itu buat ngangkat sepatu Kaitnya Taruh ke belakang ya Benangnya Biar gak nyangkut Nah, ini kita pilih Pilih Jarak benang Ini Tipe jahitan Ini jahit lurus Ini Zigzag Tapi yang Kecil itu Ini sepinggir Ini untuk Button Atau lubang kancing Ini zigzag Atau Semi Obras Ini Kayak Semi Bordir Macem-macem ya Bentuknya Ini ada kayak Diamond Ini juga kayak Semi Obras Nah, ini zigzag Yang kalau Biasa pasang Prokat Nah, ini Ini untuk Tegangan Jahitan Semakin kecil Dia semakin Rapat Nah, semakin gede Semakin longgar Normalnya sih Angka 5 ya Itu pas Enggak Tegang banget Enggak Molor Kita coba Jahit lurus ya Pakai sepatu Biasa Pakai Kerapatan benang 2,5 Sebaiknya Jarumnya kita turunkan Nah, ini kait buat naikin sepatu Kita coba Diturun dulu Jarumnya Nah, jalan Haluskan suaranya Nah, di belakang ini ada tombol Dia fungsinya buat Nurunin Feed dogs Atau yang gerigi-gerigi Yang di bawah sepatu itu Fungsinya diturunkan Feed dognya itu Kalau kita Mau nge-bordir ya Jadi, biar Nggak Nyantol Sekian review Dari saya Maaf bila kurang lengkap Memorinya terbatas Sampai jumpa lagi